Pemirsa Rumah Produksi atau Production House PT Tripar Multivision Plus TBK tengah menitip proses penawaran umum saham perdana via Initial Public Offering. PH milik Ram Punjabi itu mengincar dana antara Rp208,14 miliar hingga Rp232,3 miliar dengan melepas saham perdana di kisaran Rp224 hingga Rp250 persaham. PT Tripar Multivision Plus TBK berencana menggelar penawaran umum saham perdana atau Inisial Public Offering di Bursa Efek Indonesia. Tripar Multivision Plus adalah perusahaan yang bergerak di bidang rumah produksi yang didirikan pada tahun 1990 di bawah naungan PT Parkit Film yang bergerak dalam bidang pembuatan dan distribusi film di bawah naungan Ram Punjabi. Multivision Plus aktif pada empat bidang utama yaitu produksi film, produksi sinetron, produksi webseries, dan distribusi. Multivision melalui perusahaan anak usaha PT Platinum Cinema memiliki kegiatan usaha yang bergerak dan aktif pada kegiatan operasional bioskop. Multivision akan menawarkan sebanyak-banyaknya Rp929,2 juta saham atau setara 15% dari modal ditempatkan dan diseterpenuh perseroan yang adilai nominal Rp60 per saham. Multivision telah menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp224 hingga Rp250 per saham sehingga perseroan berpotensi meraup dana IPO sebesar-besarnya Rp232,3 miliar atau sekurang-kurangnya Rp208,14 miliar. Seluruh dana dari hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh perseroan sekitar 81,6% untuk modal kerja perseroan meliputi pembiayaan kegiatan produksi film, webseries, sinetron, dan kegiatan pemasarannya. Sisanya, 18,4% akan dijadikan setoran modal untuk PT Platinum Cinema dengan porsi kepemilikan saham 99,99% dengan tujuan penggunaan untuk membangun dan mengoperasikan satu teater baru di Kebumen. Adapun, teater tersebut sudah mendapatkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha dan nomor induk berusaha atau NIB oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, untuk tiga teater baru lainnya masih dalam proses pemerintahan izin PKKPR dan NIB yang direncanakan dapat beroperasi pada tahun 2023 di Banyuwangi, Tabanan, Kuala Kapuas, dan lima teater baru masih dalam proses perizinan PKKPR dan NIB. Berbagai sumber, iDex Channel.